hai 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 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahu ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Bapak ibu yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kembali kita melanjutkan program bimbingan bahasa Arab di kitab Duru Suloko ala al-arabiyah dalam wabarakatih wabihah pelajaran yang ke-16 saya share dulu kitabnya di layar kaca Bapak Ibu sudah tampil latihan ya dari pelajaran Suruh Suloko ala al-arabiyah di yang ke-16 ya pelajaran ke-16 kalau tidak salah saya lupa ini kita sudah sampai latihan nomor dua ya latihan nomor dua yaitu awil muktara fikuli minal jumanil aja'i ya sudah ini nomor dua berarti sekarang latihannya nomor tiga ya ini amin asyir ilal asma'il atiyah bismil isyara munasib bilqarib hadha hadihi haulai sahih sampai disini Bapak Ibu iya yang yang papa iya sampai disini ah dari sama-sama kita baca salisan masyir ilal asma'il atiyah tihah 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 bismil isyaratin Ya artinya asyir Asyir itu kata perintah Kata kerja perintah disitu asyir Asyir itu berikanlah kata tunjuk Asyir berikanlah kata tunjuk Kata isyaroh Isyaroh itu kan artinya apa? Pertunjuk Kalau bahasa Indonesia sudah di isarat Saya ada isarat nih Berarti ada petunjuk Bahwa hari ini hujan Eh bukan bahwa hari ini hujan apa Misalkan apalah gitu ya Petunjuk isyarat Dalam bahasa Arab Isyaroh Isyaroh Petunjuk asyir Berikanlah kata tunjuk Tunjuk Hilal asma'i Ke Nama-nama Asma Nama-nama Al-ati-ati Yaitu berikut Berikut ini Di ismi Dengan Isim Isyarah Dengan kata tunjuk Munasib Munasib Yang sesuai Lilkorib Tapi kata tunjuk untuk yang de Dekat Korib artinya de Dekat Kan ada dua kata tunjuk Kata tunjuk yang jauh Kata tunjuk yang de Dekat Kata tunjuk yang dekat itu Seperti Hadha Ini Hadhi Ini Ha Ula'i Apa Ini untuk Mereka ini Kan gitu ya Ya Kalau Hadha Untuk Mudakar Kalau Hadhi Untuk Mu'an Mu'an Nas Kalau Ha Ula'i Untuk Banyak Banyak Mudakar Dan Mu'an Nas Sekarang Contohnya Nomor satu Bukan contoh ya Soalnya nomor satu Titik Titik Rojulun Rojulun Hadha Hadha Rojulun Ya Hadha Rojulun Rojulun Kenapa Tidak pakai Rojulun Karena ini Bukan Jamah Ini bukan Jamah Tapi Move Move Rojulun Apa Artinya Rojulun Laki-laki Rojulun Laki-laki Atau Mungkin Kalau Bahasa Saya Sendiri Itu Laki-laki Dewasa Itu Rojulun Laki-laki Dewasa Apa Laki-laki Dewasa Laki-laki Yang sudah Bertanggung jawab Yang bisa Bertanggung jawab Itu namanya Rojul Dalam Al-Quran Itu kan Ada Dalam surat An-Nisa Ar-Rijalu 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 Itu Jamaah Jamaah Dari Rojulun Ar-Rijalu Kowamuna Adan Nisa Laki-laki Itu Kowam Pemimpin Bagi Wani Apa Itu Ar-Rijalu Kowamuna Adan Nisa An-Nisa Ayat Berapa Saya lupa Ar-Rijalu Kowamuna Adan Nisa Kan Katanya Gitu Laki-laki Itu Pemimpin Bagi Wanita Nah Kalau Nomor Dua Titik-titik Rijalun Berarti Pakai Apa Haulai Rijalun Mereka Ini Para Lelaki Nah Seperti itu Nah Nomor Tiga Silahkan Coba Bu Prida Titik-titik Apa Ini Kita Bun Yang Ini Nah Titik-titik Apa Itu Bun Titik-titik Haulai Hulai 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 Al-Bun Hulai Ini Anjing Ini Anjing Wah Betul Sekali Ya Hulai Hal-Bun Ini Anjing Ya Nomor Empat Bu Atin Titik-titik Hadihi Kilabun Hadihi Kilabun Kenapa Pakai Hadihi Tidak Berakal Tidak Berakal Betul Sekali Tidak Berakal Tapi Jawabannya Apa Lebih Tepat Haulai Oh Tidak Pakai Hadihi Hah Tidak Pakai Hadihi Apa Pakai Apa Pakai Haulai 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 Kilabun Begitu Hadihi Benar Hadihi Hadihi Kan tak Berakal Hadihi Tak Berakal Atau Pakai Haulai Hadihi Ini bukan Jama kan ya Jama Jama Kalbun Jama Dari Kalbun Kilab Hadihi Berarti Harus Ayo Pakai Hadihi Atau Hadihi Atau Haulai Hadihi Tak Berakal Tak Tak Berakal Kalau Berakal Pakai Haulai 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 Peri Peri Jalun Oke Coba kita Apa Namanya Kita Cek ulang Di Apa Namanya Buku Di Materinya Dalam Bahasa Arab Kata Benda Isim Diklarifikasikan Menjadi Dua Ada Akhil Akhil Kata Kata Benda Rasional Akhil Katanya Ada Tolibun Jadi Dun Hua Sogirun Um Soiro Akhil Hua Sogirun Dia Sogirotun Mana Selain Manusia Kali Ya Masuk Tidak Berakal Tadi Ada Kayaknya Mana Termasuk Irrasional Anjing Anjing Itu Masuk Yang Irrasional Karena Itu Kata Benda Irrasional Jadi Feminine Tunggal Feminine Tunggal Hadi He Berarti Dikutuk Bun Jadi Datun Dia Biro Tun Ini Kalau Untuk Buat Jama Jadi Jama Kembali Ke Mufrod Mufrod Feminine Feminine Tunggal Maksudnya Feminine Feminine Tunggal Itu Sogirotun Kan Feminine Itu Juga Tunggal Jadi Dia Nggak Hiya Sigurun Seperti Itu Jadi Jawabannya Untuk Yang Tadi Itu Hatihi Hatihi Haulai Haulai Kilabun Ya Karena Jama Kan Dia Banyak Banyak Jadi Haulai Kilab Mereka Termasuk Yang Berakal Jadi Kalau Haulai Sama Ulaika Bisa Dipakai Untuk Yang Berakal Sama Tidak Berakal Juga Tidak Terkhusus Untuk Yang Apa Namanya Yang Berakal Atau Tidak Berakal Kalau Yang Tadi Itu Yang Akil Sama Guru Akil Itu Penjelasan Terkait Dengan Jama Atau Mufrutnya Seperti Kalau Jama Misalkan Untuk Yang Gairu Akil Kembali Ke Mu'anas Tunggal Feminim Tunggal Tapi Kalau Misalkan Untuk Yang Berakal Ya Dia Tetap Berubah Ke Bentuk Jama Seperti Itu Jadi 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 Jama Jadi Kemup Jadi Awal Jadi Mu'anas Ya Betul Ya Gitu Ya Jadi Jawabannya Seperti Itu Nomor Lima Ibu Faridaya Belum Ya Belum Ya Nomor Lima Apa Berarti Apa Itu Itu Apa Itu Ders Dersu Apa Derus Derusun 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 Dhu Haulai Haulai Derusun Derusun Apa Sudah Derusun Dersun Kutulis ya Dersun Itu Pelajaran Kalau Derusun Berarti Pelajaran Pelajaran Haulai Derusun Ini Pelajaran Pelajaran Ya Seperti Eh Aku Jadi Bingung Jadi Sebenarnya Yang Dijadiin Sebagai Apa Namanya Tadi Mufrot Feminence Itu Yang Kata Berikutnya Ya Kalau Kata Yang Depannya Enggak Oh Tidak Tidak Iya Tidak Jadi Kalau Kata Tunjuk Ya Berubah Sesuai Dengan Yang Didepannya Kalau Didepannya Jama Berarti Dirubah Menjadi Jama Nama Itu Kalau Yang Didepannya Mufrot Ya Dirubah Mufrot Sesuaikan Sesuaikan Ya Jadi Tidak Ada Kaitannya Dengan Yang 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 Gila Tog Biru Akin Pahim Tuk Eh Pahim Tum Tuk 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 Nomor 6 Ada Bu Melani Menggak Ibu Silahkan Bu Melani Tidak Ada Suaranya Baik Oh Ya Silahkan Ada Ada Siang Oke Sahih Ya Nomor 7 Dokter Robi Ada Ada Ya Silahkan Perintah Tahu Pak Perintah Ya Ya Hazi Haulai Ya Hazi Akhawati Oh Khetoh Salah Akhawati Jamaat Atau Mufrod Jamaat Jamaat Kalau Jamaat Berarti Pakai Kata Tunjuk Yang Jamaat Oh Haulai Berarti Pakai Apa Haulai Haulai Akhawati Begitu Ya Haulai Akhawati Kembali ke Nomor 7 Ibu Frida Rosita Eh Nomor 8 Mohon maaf Kebalik Ibu Ibu Ya Akhawati Akhlawati 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 Ya Apa Ananya Aula'i aklam Ini Terima Terima Sembilan Kuatin silahkan Yang gampang Hada kita Hada Sahih Hada Kita Nomor 10 Ibu Farida Hadihi Sayarotun Ya Eh Itu panjang ya Sahar Hada'i Sayarotun Ya Hada'i Pakai sayarot Soalnya dia Jama Kalau sebelahnya Ibu Melani Hadihi Sayarotun Ya Hadihi Sayarotun Nomor 12 Pak dokter Silahkan Pak dokter Kemana pak dokter Jadi ini Mute Unmute Suaranya Hadihi Himarun Himarun Himar artinya apa pak Kedelai Eh Keledai Kedelai Keledai Masya Allah Masya Allah Nomor 13 Ibu Farida lagi Silahkan Kitabun Haulai Kutubun Kutubun Ya Nomor 14 Buatin Hadihi Hadihi Atau haulai Umur Umur Ya Umur Jamaat dari Nimar Nomor 15 Ibu Farida Hadihi 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 Aitun Ya Kok bisa Hadihi Ustadz kan Disini gak ada Takmar putohnya Kenapa Ini alasannya Kalau ini Ada dua Kan ada Duanya kan Setiap Apa namanya Setiap Anggota tubuh Yang Memiliki Pasang Ya Sepasang itu Maka dia Maksudnya Kategori Moan Moanas Ya Mata Tangan Kaki Kalau Kepalanya Ada dua Berarti Kepala Jadi Ainun Ini Hadihi Ya Hadihi Ainun Nomor 16 Bu Melani Silahkan Hadihi Tobi Batu Nomor Terakhir 17 Doktor Robi Ya Sahih Sahih Sekali Terakhir Latihan Nomor Terakhir Nomor Empat Asyri Asyri Ilal Asma Il Atiyah Bismillah Isyarah Munasib Bilba'id Nah Kalau tadi Lilqarib Untuk yang dekat Nah Kalau ini Untuk yang jauh Ada Dalika Tilka Ulaika Nomor Satu Misalkan Titik-titik Tolifun Berarti Dalika Tolifun Nomor Nomor Empat Ulaika Ulaika Jumun Nomor Lima Bintun Ilta Bintun Nomor Enam Ulaika Bintun Nomor Tujuh Darrojatun Ilta Darrojatun Nomor Delapan Darrojatun Nomor Sembilan Sarirun Dalika Sarirun Nomor Sepuluh Sururun Ulaika Sururun Nomor Sebelas Dajah Jatun Tilka Dajah Nomor Dua Belas Mudar Risa Tilka Mudar Risa Mudar Risa Nama Guru Ya Nomor Tiga Belas Mudar Risat Berarti Ulaika Mudar Risat Nomor Empat Belas Hajun Apa Dalika Hajun Nomor Lima Hujaj Apa Ulaika Jajun Nomor Enam Masjidun Apa Dalika Masjidun Nomor Empat Sayyarat 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 Alhamdulillah 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 Lanjut ini sedikit lagi Bapak Ibu Definisi aja pengertian ya Nomor Satu Asma Ulaisyaratil Al-Qurib Al-Aqil Ini untuk Kata tunjuk Yang dekat Untuk yang berakal Ini ada kata tunjuk Yang jauh Untuk yang berakal Saya bacakan Adha Tolibun Ini siswa Adhi Tolibatun Ini siswi Ha Ulai Tullabun Mereka Para siswa Ha Ulai Tolibat Mereka Para siswi Dalika Tolibun Itu siswa Tilka Tolibatun Itu siswi Ulai Katullabun Mereka Itu para siswa Mereka Tolibat Mereka Para siswi Nomor Tiga Ini untuk Yang goiru Akil Untuk yang goiru Akil Dan empat Hadha Baitun Hadihi Buyutun Hadihi Sayaratun Hadihi Sayarat Ya kan Kemudian Yang berikutnya Dharika Baitun Tilka Buyutun Tilka Sayaratun Tilka Sayaratun Ya Alhamdulillah Insyaallah Besok kita masuk Pelajaran Ke Tujuh Belas Ya Ad-Darsus Sabi'a Asyaratun Alhamdulillah Baik Sampai disini Ada yang mau ditanyakan Silahkan Tadi kan Sehari itu Halaman Tabel Itu kan Tidak berakal Itu menggunakan Hadihi Amatil Nah itu Tabel ini Itu kan Yang jamaknya Pakai Tilka Sama Hadihi Sedangkan Tadi yang disini Itu memang Belum yang Lakihan Belum menggunakan Hadihi Sama Tilka Yang ini ya Ya yang di atas Yang tadi Yang dua Sama empat Eh tiga Sama empat ya Ya yang tadi Yang tadi latihan Yang latihan Iya tadi latihan Yang Yang hilang pun Kan Hadihi Kata Ustaz Haulai Sedangkan di tabel Hadihi Sayarotun Yang tidak berakal Hadihi Tadi yang Nomor dua Hadihi Sayarotun Ya Ini Mobil-mobil Gitu ya Iya Yang tadi Kemudian Tilka Buyutun Tilka Sayarot Hadihi Sayarotun Hadihi Sayarot Oke Paham Jadi intinya Kembali ke latihan Nomor dua Ya Bentar Latihan Nomor Hilabun Duru Itu harusnya kan Hadihi Kata Ustaz Haulai Latihan tiga Nomor empat Latihan tiga Ups Yang tadi itu Yang tadi itu Hilabun 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 Ini Iya Ustaz Pakai apa berarti Ya masa itu Ya masa itu Berhubungan Hadihi Masih gotot Hadihi kan Ustaz itu bukan Haulai Pakai apa ini Nomor berarti Hadihi Hal bun kan Yang ini kan Hal bun Ya gila bun Kalau kal bun kan Kalau kal bun apa Hadha kan Hadha Kalau kilabun Hadihi Kalau bukan kilabun Hadihi Pakai Hadihi Iya Iya Kenapa pakai Hadihi Karena tidak berakal Hewan berakal Jadi kilabun pakai Hadihi Sebentar kita lihat Di bawah Mana dalil nomor tiga Nomor tiga Ini contohnya ini Selain manusia Bukan hewan Nomor tiga Kan Hadihi Saya Ratun Mobil Terus dia dirubah Jamak kan Dirubah jamak Saya Rots Itu Ya Jadi hadihi Saya Saya Tadi juga Saya Rots Dursun itu kan tabar apa Dursun pelajaran-pelajaran Kemudian Tilka Saya Rotun Tilka Sayyarot Begitu ya Pak Marbut Ya Kemudian ini untuk yang Korib juga Hadihi Tolibatun Haula'i Tolibat Tilka Tolibat Tilka Tolibatun Ula'i Ka Tolibat Nah disini Ini untuk yang Goyiru Yang dekat Ya kan Tapi Goyiru Akil Ya Untuk yang dekat Tapi tidak Apa namanya Tidak Berakal Ya Kalau dia jamak Berarti pakai Ha Sarihi Kalau dia Jauh Jauh Ba'i Goyiru Akil Ya pakai apa Tilka Tilka Ya Untuk yang baik Dan untuk yang dekat Nah tadi pertanyaan nomor dua Adalah untuk yang Dekat Ya kan Betul nomor dua Untuk yang dekat Nomor empat Dekat jam Latihan Tiga Nomor empat Latihan 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 Tiga Latihan Tiga Tapi nomor empat Latihan Tiga Yang ini kan Ini kan Untuk yang dekat Kan begitu ya Untuk yang dekat Menggunakan Kalimat Hadha Adihi Dan Ha Ula'i Nah Sekarang Disini ada Pertanyaan nomor empat Kalau Kalbun Ya kan Anjing Titik Titik Pakai apa Hadha Karena dia berubah Jadi jama Pertanyaannya Jawabannya Apakah dia pakai Hadihi Atau pakai Hulai Kan begitu ya Sekarang Kalbun Akil Atau Guiru Akil Guiru Guiru Akil Jadi Anjing Tidak termasuk Apa Berakal Berakal Tidak Berakal Begitu Tidak Kan 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 Tidak Sama-sama Timarun Oh ya Hewan Hewan termasuk berakal Atau enggak Isim akal Saya kembali share Saya kembali share Yang materi kemarin Materi yang panduannya Disini ada kalimat Isim akal Adalah Isim yang merujuk pada manusia Malaikat Malaikat Setan Dan makhluk Yang tergorong Dalam golingan ini Sedangkan Isim Guiru Akil Ada kata Benda Binatang Tujuk kepada Benda-benda Binatang Dan konsep Berarti Berarti Kalbun Termasuk Guiru Akil Berarti Kalau Guiru Akil Pakai kalimat Hadihi Berarti Betul tadi Yang jawaban Hadihi Siapa Batin Kalau gitu Yang buku itu Hadihi juga Yang mana Memor lima Kan berarti Hadihi Hadihi Dulu Turusun Turusun Nah Tidak apa-apa Belajarkan Kalau Gak Salah Kan Bukan Belajar Namanya Yang bawah Juga Tilka Yang mana Bu Tika Yang Berjauh Yang Mana Yang Jauh Di bawah Ya Yang Impinnya Yang Tidak Berakal Dia Masuk Kedalam Tadi Kedalam Kaedah Yang Ini Yang 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 Pakainya Til Tilka Buyutun Tilka Saya Rot Tilka Saya Rotun Garika Baitun Ya Begitu Baik Ustaz Makas Jazakillah Khairan Kasiran Sekiran Insya Allah Ya Subhanakallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikums